Pada perkulihan manajemen kooperasi kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen pemasaran kooperasi Jadi pada dasarnya bahwa fungsi pemasaran kooperasi itu ada tiga Yang pertama disini ada fungsi penjualan, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiga adalah fungsi promosi Nah jadi yang pertama daripada manajemen pemasaran kooperasi atau fungsi pemasaran kooperasi ini yaitu fungsi penjualan Jadi disini konsumen akhir yang ada di dalam kegiatan kooperasi ini adalah anggota kooperasi itu sendiri Dalam artian bahwa kegiatan layanan penjualan kooperasi ini sebenarnya yang lebih diutamakan itu adalah untuk melayani keperluan kebutuhan dari anggota kooperasi Nah jadi bagi kooperasi yang kegiatannya untuk menghasilkan berbagai produk Maka secara langsung produk-produk yang dihasilkan tersebut dijual kepada anggota kooperasi Nah misalnya disini kooperasi ini dia membuat produk-produknya itu misalkan apa kawasan melayan Ada di bentuk kooperasi melayan Jadi disini dia ini misalnya ikan yang dipernelayan ini diolah Nah diolah lalu dijual Nah dijualnya itu yang utama boleh Semua pembelian adalah anggota kooperasi Baik untuk konsumsi ataupun dia mau menjual sendiri Nah kondisi saat ini banyak kooperasi yang menjadi wadah atau tempat Daripada bernaungnya para pelaku usaha Atau para pelaku kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Sehingga kooperasi tersebut menjadi perantara bagi para kelompok UMKM tersebut Kenapa? Kan bisa saja seorang pengusaha dia memiliki kemampuan dalam hal memproduksi Tapi kebingungan dalam hal memaskarkan, menjual Sehingga dia bernaung ke kooperasi Atau bisa juga seseorang ini memiliki kemampuan memproduksi Cuma tidak memiliki space tempat untuk menyimpan, menumpuk Sementara dalam hal ini Lalu bergabunglah misalnya kooperasi Kooperasi ini memiliki gudang Jadi kooperasi ini akhirnya membantu turut mengambangkan Hasil-hasil produk atau hasil-hasil karya Dari UMKM Jadi kooperasi juga berpositif melindungi UMKM Jadi kooperasi mengumpulkan sebagai produk Atau berbagai produk yang dihasilkan oleh para pelaku kelompok UMKM Jadi misalnya ada suatu kelompok usaha tertentu Apa misalnya rotan ya Pekat Jadi memproduksi misalnya bakul atau tikar purun Nah disini kooperasi ini nanti menampung Hasil produksi tikar purun atau bakul Produksi rumahan tadi Atau produksi UMKM tadi Nanti kooperasi yang memasarkannya Untuk ke jalur distribusi yang lebih luas Jadi kooperasi ini mengumpulkan Berbagai produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha kelompok UMKM Lalu kemudian kooperasi ini Berperan untuk menyalurkan Atau menjual Kepada berbagai pihak yang membutuhkan produk tersebut Artinya disini kooperasi yang mencari pasar Ya terserah aja lagi Anak dibawanya ke kota Kesualayan Ketoko besar Atau pasar tradisional Terserah kooperasi yang mencarikan Jalur pasarnya Kan bingung juga kan Kadang UMKM pelaku UMKM Dia memproduksi barang Cuma kemana menjualnya Nah disinilah fungsi kooperasi ini diperlukan Nah kemudian fungsi penjualan yang diperankan oleh kooperasi Disini sangat memiliki manfaat yang besar Nah diantaranya Bisa menghemat biaya-biaya yang dapat ditimbulkan Dalam aktivitas penjualan Nah misalnya UMKM ini Dia mau menjual Kemana Akhirnya harus mencari Apa tempat memasarkannya Akhirnya terjadi mengeluarkan biaya transport yang Besar Nah kalau kooperasi kan dia Ya walaupun awalnya mencari juga Cuma begitu Mendistribusikan dan jual besar Karena dia mengumpulkan Mengumpulkan dari sekali menjual Dalam jumlah besar Nah jik memang mencari Jadi disini bisa menghemat Biaya transportasi Kemudian Biaya promosi UMKM mungkin Tidak pernah menganggarkan ya Untuk promosi Tapi kalau kooperasi Yang menampungnya Nanti kooperasi yang memak Mempromosikan barang-barangnya ini Kemudian juga Bisa Menghemat Biaya Tenaga penjual Bisa Atau sales Atau marketing Gak ada UMKM ini kan Untuk memasarkan Perlu Sales Apa perlu marketingnya Nah Apabila ada kooperasi yang menampung Maka nanti kooperasi Yang Memasarkan Jadi UMKM ini Tahul produksi aja Siapkan barangnya Dalam jumlah Tertentu yang diperlukan Itu aja Masalah memasarkannya Kedusuh dipikirkan lagi Kedusuh menggaji salesnya lagi Kedusuh menggaji Marketing Nah Nah kemudian Itu tadi yang fungsi Pemasaran kooperasi yang pertama Itu fungsi penjualan Kemudian yang kedua adalah Fungsi pembelian Artinya Bahwa kooperasi berperan penting Dalam melakukan Aktivitas Pembelian Sejumlah bahan baku Dari pihak Penyedia Pemasok Atau supplier Bahan baku Guna mendukung Kebutuhan Untuk menghasilkan Berbagai produk Bagi kelompok Pengrajin Kooperasi Produsen Yang bergerak Di bidang Produksi Tertentu Jadi disini Tentunya Disini akan membutuhkan Berbagai bahan baku Bahan baku Untuk penjualan produksi itu Contohnya Misalnya Ada salah satu Kooperasi Produsen Atau kooperasi Misalnya Apa Kooperasi Daerah kita Misalnya Pengrajin Kain khas Sasirangan Misalnya Seperti itu Nah jadi Kooperasi Pengrajin Kain khas Sasirangan Ini Dia Mewadahi Menaungi Dari Sejumlah Para Pengusaha Atau Para pengrajin Dari Kain Sasirangan Ini Nah Dan dia Fokus Ya Para pengrajin Atau pengusaha UMKM Yang Mahasihkan Kain Sasirangan Ini Dia Fokus Hanya Memproduksi Memproduksi Supaya Nengkaya Apa Berkreasi Muncul Pola Atau Tipe Tertentu Dari Sasirangan Dalam hal Tetap Menjaga Pola-pola Atau Identitas Dari Kearifan Lokal Daerah Kita Karena Kada Bapak Salah Salah Sedikit Ini Bisa Diklaim Orang Yalah Poli Malaysia Klaim Malaysia Sasilangan Ampun Ini Ajar Dia Harus Ada Penentu Dan Saat Ini Pun Kadang Saya Sendiri Pernah Ketemu Di Bandara Orang Menggunakan Baju Sasirangan Di Bandara Di Jakarta Tagorek Di Kirong Banjar Ya Di Di Banjar Pian Sampai Orang Banjar Pak Bukan Saya Orang Sumatera Orang Sumatera Saya Yang Pakai Baju Sasirangan Nah Itu Memang Ada Dua Alternatif Ada Kemungkinan Orang Tadi Pernah Jalan Jaring Kalimantan Selatan Beli Baju Sasirangan Atau Alternatif Kedua Tiga Alternatif Alternatif Pertama Ada Kemungkinan Dia Pernah Jalan-Jalan Kalimantan Selatan Beli Baju Sasirangan Alternatif Kedua Mungkin Dia Dikasih Pamilinya Yang Tinggal Di Kalimantan Selatan Alternatif Ketiga Ternyata Ada Di Daerah Tertentu Di Jawa Mereka Juga Menghasilkan Kain Seperti Kain Sasirangan Coba Beda Di Tipe Nah Tipe Tipe Tidak Menggunakan Kearifan Lokal Ada Ciri Khastikan Sasirangan Kita Jadi Untuk Kegiatan Menjaga Ini Lalu Supaya Lancar Operasional Kooperasi Ini Maka Produsin Tentunya Merencanakan Membeli Berbagai Bahan Baku Yang Mendukung Dari Produksi Kain Sasirangan Pewarnanya Kain Dan Lain Sebagainya Supaya Asin Nambungan Nah Itu Kemudian Lagi Contoh Misalnya Ada Kooperasi Produsen Yang Dalam hal ini Berkira Di bidang Produksi Purniture Atau Produksi Susu Sapi Sapi Perah Ada Ada Nawangan Kooperasinya Pandai Besi Dan Berbagai Macam Pengolahan Pengolahan Pangan Panganan Makanan Ada Kooperasinya Pembuatan Tas Sepatu Cibaduyot Kemudian Yang ketiga Fungsi Promosi Nah Kooperasi Dapat Berfungsi Sebagai Media Promosi Bagi Kelompok Kelompok Bindangannya Yang Telah Menghasilkan Berbagai Produk Kooperasi Juga Dapat Membantu Menjual Dan Mempromosikan Berbagai Produk Kepada Masyarakat Para Produsen Maupun Perusahaan Dagang Nah Salah Satu Strategi Yang Dapat Ditebulo Kooperasi Dalam Melakukan Promosi Yang pertama Bisa Memasang Iklan Promosi Baik Di Media Cetak Atau Elektronik Di Kooperasi Menganggarkan Ada Biaya Iklan Yang kedua Juga Bisa Kooperasi Ini Menawarkan Produk Secara Langsung Kepada Produsen Atau Perusahaan Dagang Yang Memerlukan Produk Tersebut Duker Jual Kembali Oleh Perusahaan Tersebut Nah Ketiga Promosi Bisa Dilakukan Yang Mengikuti Berbagai Cara Pameran Dagang Atau Yang Dilakukan Instansi Pemerintah Maupun Pihak Suasa Baik Terikat Daerah Nasional Internasional Lebih Bagus Lagi Nah Kemudian Yang Keempat Promosi Ini Bisa Dilakukan Dengan Melakukan Promosi Dan Penjualan Produk Melalui Media Internet Media Sosial OLX Facebook Instagram Kemudian Yang Ketujuh Tadi Yang Berapa Tadi Yang Keempat Yang Kelima Promosi Bisa Dilakukan Dengan Menyelenggarakan Kegiatan Pasar Murah Di Tingkat Daerah Yang Keenam Bisa Dengan Membuka Sentra Promosi Bisnis Yang Dikelola Oleh Operasi Sendiri Yang Ketujuh Bisa Melakukan Kerjasama Dengan Para Pelaku Pariwisata Atau Guide Nah Yang Ada Di Berbagai Daerah Untuk Mempromosikan Maupun Menjual Produk Nah Itu Jadi Kerjasama Di Guide Ini Kan Orang Tamu Wisatawan Tau Begitu Mengunjung Ke Daerah Apa Makanan Khasnya Mungkin Tau Ya Kan Gudeg Misal Di Jogja Gudeg Ini Yang Mengarahkan Wisatawan Ke Gudeg Siapa Itu Gate Nanti Kita Kunjungan Hari Terakhir Ke Sentra Produksi Gudeg Bu Siapa Misalnya Bu Yanto Misalnya Dia Dibawa Ke Boyant Oleh Gate Jadi Tergantung Orang Nek Ketan Wisatawan Jogja Gudeg Dimana Ketan Tahu Gate Kemarahkan Di Disinilah Operasi Bekerjasama Operasi Bekerjasama Dengan Gate Supaya Arahkan Ke Tempat Dia Kemudian Yang Kedelapan Bisa Promosi Ini Dilakukan Dengan Menjalin Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Hotel Yang Masuk Kategori Daerah Wisata Nasional Supaya Produk Produk Tersebut Dipromosikan Dalam Katalog Panduk Livlet Brosur Majalah Dan Buku Petunjuk Yang Diterbitkan Oleh Pihak Hotel Hotel Berpromosi Memperkenalkan Dimita Dibasukkan Misalnya Apa Yang Disediakan Oleh Kooperasi Seluatu Khas Yang Lokal Di Daerah Itu Nah Itu Itu Aja Dulu Perkuliahan Kita Kali Ini Mengenai Manajemen Pemasaran Kooperasi Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Atas